Seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan karena beratnya masalah, tekanan, banyak orang yang sudah tidak percaya apakah Tuhan itu masih ada. Ya apakah Tuhan itu masih sanggup, apakah mujizatnya masih ada, ada begitu banyak seringkali pertanyaan yang muncul di benak kita. Yang tanpa kita sadari itulah sebuah tindakan penyangkalan terhadap Tuhan. Saudara seberat apapun masalahmu hari ini mari perkatakan. Baik kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5 mulai. Firman Tuhan berkata di sana, Ibrani 11 ayat yang ke-5. Nah karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara salah satu tokoh yang menjadi tokoh iman di dalam Alkitab yang tercatat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini dalam saksi iman adalah Henok. Firman ini berkata, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara salah satu orang yang tidak mengalami kematian di dalam Alkitab yaitu Henok karena dia diangkat oleh Allah. Ya ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat saudara ya bahwa Henok mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mati tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Dan ayat ini berkata, mengapa Henok itu terangkat dan dia tidak mengalami kematian? Firman ini berkata, karena iman. Karena iman Henok terangkat ya. Supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Mengapa Henok terangkat? Ya karena dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Kita semua hari ini tidak perlu minta terangkat seperti Henok saudara. Yang saya mau garis bawahi adalah hari ini iman dan berkenan kepada Tuhan. Orang bisa dinyatakan berkenan kepada Tuhan itu karena imannya kata firman Tuhan. Ya sebelum Henok terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya dan bagaimana Henok bisa berkenan kepada Allah kita lihat tadi karena iman. Ya Henok terangkat sebab sebelum ia terangkat dia memperoleh kesaksian di hadapan Allah bahwa ia berkenan. Kalau kita baca ayat yang ke-6 bisa dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6 ini meneguhkan ayat yang ke-5 tentang perkenanan Tuhan. Henok mengalami terangkat itu karena ia berkenan. Bagaimana Henok mengalami perkenanan itu karena imannya saudara. Hari ini mari kita melihat kepada iman kita. Mungkin banyak dari kita yang berkata percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan tapi iman yang bagaimana yang kita miliki hari ini. Apakah iman yang hanya sekedar percaya kepada Tuhan atau iman yang seperti apa itu kita yang tahu. Ya iman yang berkenan itu adalah iman yang hidup, iman yang bergerak. Dan kita tahu Firman Tuhan berkata sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Apa yang membuat iman kita berkenan karena kita memiliki perbuatan iman itu sendiri. Yaitu kita menjadi pelaku-pelaku Firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita sering mendengar mengejar perkenanan Tuhan. Dan mengejar perkenanan Tuhan. Salah satu kunci dari perkenanan Tuhan adalah kita harus hidup beriman kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa yang sedang saudara harapkan hari ini. Apa yang saudara ingin lihat dalam hidupmu hari ini. Mari terus ya pegang itu bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Kita semua beriman percaya kepada Kristus. Bahwa dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Inilah iman yang benar itu. Siapapun saudara hari ini yang berpaling kepada Allah. Artinya ya yang mencari Allah saudara dan saya yang mencari Tuhan. Maka syaratnya adalah kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan karena beratnya masalah, tekanan. Banyak orang yang sudah tidak percaya apakah Tuhan itu masih ada. Ya apakah Tuhan itu masih sanggup. Apakah mujizatnya masih ada. Ada begitu banyak seringkali pertanyaan yang muncul di benak kita. Yang tanpa kita sadari itulah sebuah tindakan penyangkalan terhadap Tuhan. Saudara seberat apapun masalahmu hari ini mari perkatakan. Tuhan aku sudah berpaling kepadamu. Aku harus percaya bahwa engkau itu ada. Jangan punya iman yang setengah-setengah. Kita sudah berpaling kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Bahwa Tuhan itu hidup. Barang siapa berpaling pada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan kita juga harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Inilah iman yang berkenan itu. Kita percaya pada Tuhan dan kita harus percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketika seseorang mencari Tuhan sungguh-sungguh dia akan diberi upah. Kenapa Tuhan beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia? Karena hanya orang yang sungguh-sungguh mencari dia lah. Itu artinya orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Mengapa hari ini saudara berdoa? Mengapa saudara mendengarkan firman? Itu sebuah tanda bahwa engkau percaya pada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh hati. Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh hati maka kita akan menerima upah yang dari Tuhan itu. Saudara mari kita menjadi orang percaya yang mengalami Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya yang mengalami janji Tuhan. Ya kalau hari ini saudara sudah berani mempercayai bahwa dia Tuhan yang hidup maka percayalah bahwa dia juga Tuhan yang memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh mencari Tuhan. Punya kerinduan. Punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Punya kerinduan untuk melakukan firman. Kita rindu untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita agar kita boleh melihat ya Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita sebab tanpa iman engkau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan ketika engkau berpaling kepada Tuhan maka yang pertama engkau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan yang kedua engkau harus percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada mereka yang setia mencari dia. Mari saudara kita coba cek hati dan hidup kita apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan apakah hanya separuh-separuh mencari Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan maka kita akan memperoleh upahnya dari Tuhan juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!